Sekarang gue udah sampe nih di vendor kanan gue abis dari pikaan terpalem Coba kita liat lagi ya langsung ya Wah pas banget nih ada bosnya Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu yuk Silahkan masuk, silahkan duduk Ini Bu Dewi ya? Bu Dewi iya Dari Gaya Indah nih Dari Gaya Indah, betul Oke oke Hari ini kita mungkin mau kasih informasi ya Bu ya Untuk Gordon Kalau rollerblend sama wallpaper di tahap 2 aja ya Boleh, boleh Oke teman-teman yang belum tau nih Oke kita coba bahas dari Gordon dulu ya Bu ya Boleh Oke Kalau Gordon sendiri sebenarnya itu kita ada berapa banyak macam sih gitu kalau Gordon sendiri? Kalau bahan ada beberapa macam Tapi orang lebih mengenal dari ngomong blackout atau tidak blackout Ada blackout 100% Dim out ya maksudnya ya Iya dim out Blackout 100% Semi blackout atau blackout 80% yang suka orang-orang pada bilang Atau dim out Nah bedanya itu adalah Di dalamnya kalau blackout itu sudah ada benang hitamnya Kalau dim out tidak ada Oh gitu Oke Mungkin ada sampel gak bisa ditunjukin ke teman-teman nih? Ada contoh Kita dari 100% dulu ya Oke Ini blackout terbaru 100% itu belakangnya sudah bahan sesuai bahan Gordonnya Nah seperti ini Kemudian bahan blackout yang zaman dulu 100% zaman dulu sudah ada belakangnya itu silikon atau karet seperti ini Oh gak hitam ini berarti ya? Nah gak hitam Kalau hitam itu 99% blackout Oh Walaupun sebenarnya mungkin 100% Cuman orang bilangnya 99% Oke Tetapi sudah sama seperti 100% ya mirip ya Nah belakangnya itu hitam Oke Cuman itu balik lagi tergantung customer ada yang mau ada yang tidak mau Hmm Nah kemudian kita bahas yang 80% blackout atau semi blackout Oke Nah ada dua tipe bahannya biasanya doff dan shine Nah ini yang shine contohnya seperti ini mengkilat dia Kemudian yang doff adalah seperti ini Oke Ya dan yang terakhir adalah dim out bahan dim out adalah sebagai berikut Oh ini kalau dim out biasanya yang disebut 80% 70% 70% lah matahari masih menahan Ya dia tetap menahan matahari cuman tidak terlalu Biasanya bahan dim out itu justru gak selalu murah ya Bisa juga mahal Justru bisa lebih mahal Bisa lebih mahal Jadi bukan ketebalan yang mengantung mempengaruhi harga atau bahannya Nah seperti ini harganya cukup lumayan tinggi ya Yang seperti ini Oke berarti itu untuk harga sendiri kira-kira bukan dim out bukan blackout Jadi lebih ke arah Apa nih Bu yang lebih menentukan harga nih? Kadang-kadang tebal tipisnya itu mempengaruhi harga Tetapi model juga mempengaruhi harga Misalkan dari Dari jenis kainnya sendiri ya Buku ini adalah dimodalnya khusus orang tidak punya Otomatis harganya mungkin di atas sedikit dari yang lainnya Misalkan nih misalkan bahannya misalkan tebal kan Tebal lebih tebal yang dim out dibandingkan yang blackout gitu ya Lebih masih ada kemungkinan Lebih mahal yang dim out malah dibandingkan yang blackout ya Bu ya Oh betul yang 100% Kadang-kadang yang dim out itu lebar-lebar kecil Jadi otomatis lebar kecil itu Kalau jendelanya yang besar-besar lebih boros pemakaian bahannya Oh berarti buang bahan istilahnya ya Buang bahan kasarnya Jadi kecuali yang kecil-kecil ya Itu mungkin mirip-mirip lah Atau lebih mahal sedikit nih Gordon yang dim out Semua teman-teman udah pada tau kan Buat tips-tips bahan Gordon Yaudah Langsung aja ya Kalau teman-teman punya ruangannya yang bingung Mau diapain Mau dihasilkan gimana Bisa langsung gaya indah Atau bisa hubungin redesigned Sampai jumpa di video selanjutnya Makanan Ya Sampai jumpa di video selanjutnya